Intro Guys bencana alam maupun fenomena alam memang bisa terjadi kapan saja di waktu yang tak terduga kejadian inilah yang menimpa negara bagian Norwegia utara di kota Alta beberapa waktu lalu dan sempat mengebohkan dunia maya dilansir dari CNN menurut Norwegian Water Research and Energy Directorate tanah longsor dengan skala tersebut sangat jarang terjadi di Norwegia biasanya setiap 1 atau 2 tahun sekali sementara di Alta sendiri tidak pernah ada longsor sebesar itu akibat dari longsor di wilayah tersebut setidaknya 8 bangunan yang bergeser ke arah laut kejadian ini juga sempat diabadikan oleh seorang bangunan twitter bernama Enchant Frederick dimana terlihat rumah-rumah tersebut hanyut dan hancur terbawa longsor kepolisian setempat mengatakan bahwa lebar longsor tersebut antara 650 meter dan 800 meter dengan ketinggian sampai 40 meter bahkan akun twitter at Sotis Falkan juga membagikan gambar satelit yang memperlihatkan perubahan di teluk krakvik kota Alta, Norwegia Utara hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam isiden ini melahansi dari Forbes, hal ini dikarenakan beberapa bangunan yang terbawa hanyut tersebut merupakan rumah hiburan dan sudah tidak dihuni selama 48 jam sebelum longsor terjadi namun saat kejadian, seekor anjing jenis Norwegian Elkhorn sempat terseret ke laut beruntung anjing itu berhasil berenang ke daratan dan kemudian diselamatkan oleh penyelamat menggunakan helikopter gak sampai disitu aja, keesokan harinya longsor kedua kemudian terjadi di Old Asik Street melahansi dari Live in Norway diperkirakan tingginya mencapai 30-40 meter dengan diameter sekitar 50 meter terlihat sebagian dari jalanan tersebut runtuh membentuk suatu keubangan yang sangat besar penutupan jalan di daerah tersebut membuat tidak adanya korban jiwa aduh syukur lah ya guys kejadian serupa juga pernah terjadi di Indonesia longsor ini terjadi di areal tambang batubara di kabupaten tanah tidung Kalimantan Utara pada Oktober 2019 lalu Muhammad Pandi selaku kepala badan penanggulangan bencana daerah Kalimantan Utara membenarkan hal tersebut video longsor di kawasan itu juga sempat viral di media sosial dalam video terlihat tanah di sekitar lokasi tambang tiba-tiba bergeser atau longsor mirip dengan pencairan tanah atau likuifaksi tanah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun ada beberapa alat berat yang tertimbun nah guys itu tadi info yang ini bisa berikan jangan lupa buat kalian like, komen, dan juga share ke temen-temen kalian tetap berhati-hati dimanapun kalian berada ya have a nice day